Menikah itu kan menyatukan dua aku menjadi satu kita, ngerti gak? Jadi menikah itu bukan hanya sekedar mencintai aku cinta kamu, kamu cinta aku bukan hanya itu Tapi ketika menikah konsekuensi logis yang harus kita pahami adalah Menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita Artinya ketika sudah menikah gak ada lagi bahasa aku, gak ada lagi bahasa kamu Tapi bahasanya apa? Kita Orang tuamu adalah orang tuaku Orang tuaku adalah orang tuamu Keluargaku, keluargamu, keluargamu, keluargaku Maka itulah yang namanya pernikahan Menyatukan dua aku menjadi satu kita Nah ini yang harus kita bicarakan dengan calon pasangan kita Kamu harus menerima aku apa adanya dengan keluargaku Dan aku pun juga siap menerima kamu apa adanya dengan keluargaku Maka nanti boleh jadi konteksnya sama Kita sebagai laki-laki harus menanggung keluarga kita Mungkin juga kita calon perempuan ini juga harus menanggung keluarganya Nah ini gimana ah? Yo, bismillah Maka komunikasi ini harus terjadi di awal